Ibu Tamara Tiasmara kuak fakta Dante dan Yuda Arfandi, pernyataan Angger Dimas dan guru tersanggah. Akhirnya Ibunda Tamara Tiasmara, Ristia Aruni buka suara soal Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante dan Yuda Arfandi. Memang, Ibu Tamara Tiasmara itu masih tak menyangka kalau cucunya itu meninggal saat berenang bersama Yuda Arfandi. Diketahui, Yuda Arfandi adalah kekasih Tamara Tiasmara. Ia yang menemani Dante berenang di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024, sore hingga meregan nyawa. Ristia Aruni menyampaikan bahwa dirinya tahu betul bagaimana kedekatan Dante dan Yuda Arfandi, sehingga ia percaya dengan kekasih Tamara Tiasmara. Ristia menyebut kalau Dante sangat dekat dengan Yuda. Terlebih lelaki itu sudah berpacaran dengan Tamara hampir dua tahun lamanya. Dia, Yuda, sudah dua kali berenang sama cucu saya. Jadi saya sudah percaya sekali sama dia, ucapnya. Kalau memang anaknya, Dante, takut berenang dan takut sama tersangka, tidak mungkin saya titipkan dia kepada tersangka, sambungnya. Ristia menyebut selama dua tahun kebelakang, Dante memiliki kedekatan khusus dengan Yuda. Ia mengetahui betul bagaimana perasaan cucunya saat sedang bersama. Ristia Aruni menyebut kalau keluarga sudah merestui hubungan Tamara Tiasmara dengan Yuda Arfandi, sehingga dirinya percaya Dante bahagia bersama dengan tersangka. Tapi, Ristia begitu terpukul saat tahu Dante meninggal dunia diduga ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi. Bahkan, dia, Yuda, meminta ke saya untuk jadi bapak sambungnya. Tapi kami begitu hancur, Tamara kehilangan anaknya dan saya kehilangan cucu saya, ujar Ristia Aruni. Tapi kenapa kalian tetap menghujat Tamara? Kenapa? Dia hancur wah kehilangan anaknya, tambahnya. Aktris Tamara Tiasmara dihujat sebagian warganet usai kematian Dante, anak sematawayangnya. Ia diduga membela Yuda Arfandi, kekasihnya, yang ditetapkan tersangka pembunuhan Dante. Menurut keterangan polisi, Yuda membenamkan Dante berkali-kali ke air saat berenang di kolam renang umum, kawasan Duren Sawit, pada 27 Januari lalu. Dante lemas hingga akhirnya meninggal dunia. Polemik terus berlanjut seusai Angger Dimas, mantan suami Tamara, angkat bicara. Seingat Angger, Dante terakhir kali belajar berenang saat masih balita. Ia menduga Dante tak bisa berenang. Namun, Tamara yang memegang hak asuh Dante, menyampaikan keterangan berbeda dengan Angger. Tamara menyebut kalau Angger dan pihak sekolahan pun tidak mengikuti perkembangan Dante. Ibunda Tamara, Ristia Aruni membenarkan pernyataan sang anak kalau cucunya, Dante itu senang ke kolam dan bisa berenang selama ini. Ristia terlihat menangis kejar, ia tak terima kalau Tamara dihujat warganet, akibat perbedaan pernyataan dengan Angger dan pihak sekolahan. Tamara Tiasmara juga terlihat menangis. Ia ikut merasakan kesedihan sang ibunda. Tapi, Tamara Tiasmara berusaha menenangkan sang ibunda. Namun, Ristia terlihat berontak kepada putrinya. Ia tak suka melihat mantan istri Angger Dimas itu diam saja karena dihujat. Terima kasih telah menonton!